nah untungnya saya ini termasuk burung enaklah rawatannya enak rawatannya Insya Allah kalau bawa ke lapangan Insya Allah kepas selamat sore om selamat sore om dengan siapa ini om? Bayu om om Bayu asal dari? dari Wonosoko Wonosoko jauh-jauh kesini memainkan apa ini om? bawa apa? coca hijau om bawa coca hijau doang cuma ini dok gaco nih gaco nih ya ngomong-ngomong udah pernah ketemu dah om gimana ya oh iya 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 om salah satu juri ronggolawe Wonosoko Wonosoko ya disini bawa gaco coca hijau namanya apa om? tak beri nama tombcat ini om tombcat tombcat kok bisa dikasih nama tombcat sih om? terinspirasi dari nama temen om temen om temen om dulu namanya tombcat nah itu ikut lomba pertama lah kok ah tak nami tombcat jangan nah tak berarti tombcat gitu ya ini gini namanya ya hehehe ngomong-ngomong kalau cuca hijau ya yang banyak banyak yang dibilang ca hijau itu perawatannya susah banyak yang dibilang ca hijau itu goblok kok bisa sih om sampai kayak gitu ya? kalau menurut saya sih gimana ya om tergantung rawatan om tergantung rawatan oke kan banyak tuh orang bilang hari hari sekarang gini mainan ca hijau dikasih masteran ini besoknya ganti ganti masteran lagi besoknya ganti emang apakah bener sih kayak gitu om? kalau kalau saya sendiri ya rawat cuca hijau itu gak pernah tak masteri om gak pernah masterin? gak ada masteran sama sekali terus? di rumah cuma khusus burung ini tok di rumah om gak ada burung lain gak ada burung lain gak ada burung lain soal masteran gimana? ya mungkin udah bawaan dari dari apa? dari 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 alam langsung dulu om ini kan burung dapet dari pasar kebetulan oh burung dapet dari pasar itu harga berapa itu om? dulu aku beli 650 ribu om 650 ribu? tapi mewahnya om isiannya om tergantung doa dan amal ibadah seperti itu kok tuh bener ini gak gak apa gak tugas jadi juri malah main sekarang? capek om jadi juri om capeknya gimana itu kok bisa capek biasa diteriain peserta om nah ini kan gantian mumpung ada event terus gak ada line up juri tapi udah main main gitu ya main gitu ya gantian sekarang yang mau pro kasih kan juri gitu ya bisa tapi lebih enak main gitu ya iya tapi dibangin lah kalo cuma mainnya nanti gak sabat honor bahaya kalo main bisa 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 jual burung lebih agak mahal gitu ya jadi harga 650 ribu jadi 5 juta atau 10 juta bahkan lebih kalo jadi juri gak ada gak ada ya biasa ngomong-ngomong tentang cah ijung rawatan cah ijungnya si om bayu ini gimana sebenernya gak ada rawatan khusus om cuma pagi itu jemurnya cuma paling lama 10 menit kalo tompet om 10 menit iya paling lama paling lama itu 10 menit 10 menit kok bisa sih om 10 menit itu jemurnya itu dalam waktu 10 menit ya ya kalo kelamaan itu si tompet ini kadang gimana ya nabrak-nabrak ini om jadi saya kasian kalo kelamaan om yang kedua tentang si kasih EF nya itu ya aku kalo EF aku pakenya jangkrik genggong om jangkrik? ya untuk porsi sendiri saya gak pernah ngitung semau nya burung ini aja om oh berarti dia dikasih jangkrik semau nya dia gitu ya iya kadang kan kalo pagi itu paling banyak itu kuat makan 3 ekor iya makan 3 ekor makan 3 ekor kalo sore paling yang sekitar 6-7 6-7 ekor gitu ya mungkin ada gimana ya khusus hari Sabtu lah ibaratnya main hari Minggu hari Sabtu malam itu tak setut cagrik banyak tak tambahin porsinya paling gak ini om kan omnya sendiri kan hasil warna sobol itu kan bisa dibilang itu kota dingin ya iya ngantisipasi itu burung biar cair tidak gak ngebal gitu ya kan kebanyakan burung cair itu kebanyakan ya bisa dibilang kayak ngebal gitu ya itu gimana sih om kalau buat tomcat kalau buat tomcat ini harian ngebal om dia harian ngebal iya harian ngebal kadang sampai melet-melet gitu om nah untungnya saya ini termasuk burung enak lah rawatan nih enak rawatan insya Allah kalau bawa ke lapangan insya Allah pasti on pasti on langsung kerja gitu ya iya langsung bawa biala semudah stabil semudah stabil itu pernah ditawar harga berapa itu om si tomcat salah disebutin malu saya mas seolah motivasi ya iya mungkin bisa saya beli juga kalau saya punya duit maksudnya ya atau kita ngobrol soal harga kalau masuk silahkan tolong maksudnya tapi malu juga sih cak hijau misalnya saya gak kurang apa ya kurang belum bisa lah niara burung cak hijau apalagi udah juara nasional kan itu kan bingung saya harus gimana ini kan susah iya apa harus dibeli sama jobinya juga boleh boleh yang penting jangan lupa berdoa sama Allah amin itu yang kunci utama kunci utama kalau buat si itu kan soal rawatan harian kalau buat khusus lomba nya itu gimana om di lapangan gitu om iya kalau di lapangan cuma paling tak stut itu jangkretnya ini burung minta kenyang sih om harus kenyang di lapangan harus kenyang gitu ya oke oke boleh dengan contoh kayak kayak cak hijau si tomcat ini kalau dia di lapangan harus kenyangin di luar baru dia digantang oke boleh juga ini gak ada trik tips khusus untuk rawatan cak hijau biar dia stabil gitu di lapangan kalau buat saya pribadi gak ada rawatan khusus itu gak ada gak ada ya gak ada cuma ala kadarnya ya ala kadarnya kalau ini lu harian juga di rumah tanpa krodong tanpa krodong tanpa krodong cuman dibawah tiap kalau mau lapang dibawah di krodong gitu ya oke oke om terima kasih om sukses terus buat cak hijau tomcat sama-sama om terima kasih 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 terima kasih